Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anaj Munri Rohim Biasa dipanggil Ana, nomor absen 5 dari kelas 11 IPS 1 Jalan-jalan ke Jakarta, lupa memberi rumpian Maka kita bicara mengenai revolusi Amerika Berkaitan dengan antar belakang revolusi Amerika Lepang dari revolusi Amerika Dan jaman dari revolusi Amerika Revolusi Amerika berlangsung dari tahun 1765 sampai 1783 Revolusi Amerika sering juga dikenal sebagai Perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris Teman-teman, kira-kira latar belakang dari revolusi Amerika Latar belakang revolusi Amerika 1. Perang 7 Tahun Perang yang terjadi selama 7 tahun lamanya Dari tahun 1756 sampai tahun 1763 Perang terjebut terjadi karena Perebutan wilayah baru di daerah jajahan Amerika yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis Dalam peperangan tersebut, akhirnya Inggris keluar sebagai pemenang yang telah mengalahkan Perancis 2. Pemberlakuan pajak terhadap Amerika Pemberlakuan pajak terhadap koloni Amerika yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris Terdapat kurang lebih 4 undang-undang yang mengharuskan Amerika patuh dan mengikuti semua kemauan Inggris 3. Paham kebebasan dalam perdagangan Paham kebebasan kaum koloni berbeda dengan paham Kerajaan Inggris Karena itu, kemudian Kerajaan Inggris memerintahkan agar seluruh hasil bumi yang ada di daerah koloni dijual kepada negara Induk Dan para penduduk koloni harus membeli barang dari hasil industri negara Induk 4. Paham kebebasan dalam politik Koloni Inggris di Amerika didirikan oleh penduduk pelarian dari Inggris yang telah mendapatkan tekanan Koloni baru itulah yang menyatakan kemerdekaan dan membangun dunia baru serta berusaha membebaskan diri dari Inggris Namun, hal tersebut bertentangan dengan paham pemerintah Inggris Bahwa daerah koloni merupakan daerah jajahan yang tidak boleh merdeka dan harus patuh terhadap pemerintahan Inggris 5. Peristiwa The Boston Tea Party Revolusi Amerika akhirnya benar-benar pecah karena adanya peristiwa The Boston Tea Party Peristiwa ini terjadi pada tahun 1773 Tepatnya, pada malam muatan teh dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika sehingga membuat pemerintah Inggris marah besar Akhirnya, terjadi pertempuran yang menandai revolusi kemerdekaan Amerika Tokoh revolusi Amerika Tokoh revolusi Amerika yang pertama ada Samuel Adams Ada Thomas Teng Thomas Jefferson Giorgio Washington Dan Benjamin Tahrir Kira-kira peranan dari setiap tokoh tersebut apa ya Langsung aja kita bahas lebih lagi 1. Samuel Adam Adam ingin membebaskan orang-orang dari kekaguman mereka terhadap sosok sosial dan politik yang lebih berkuasa Menyadarkan mereka akan kekuatan dan pentingnya diri sendiri dan menggugah mereka untuk berbuat sesuatu Pada tahun 1772, dia membujuk rapat kota Boston memilih komite koresponden untuk menyatakan hak dan keluhan dari warga koloni Adam juga lah penyulut api revolusi dengan aksinya memimpin koloni pada peristiwa The Boston Tea Party 2. Thomas Paine Tokoh ini menyerang gagasan tentang monarki berdasarkan sebuah warisan dan menyatakan bahwa satu orang jujur lebih berarti daripada seluruh penjahat yang bermahkota Maksudnya adalah raja Dia memaparkan ide yaitu terus menyerah pada raja tiran dan pemerintah asing atau terbebas dan merdeka sebagai republik yang bahagia dan mandiri dalam menjalani kehidupan 3. Thomas Jefferson Thomas Jefferson adalah seorang penulis deklarasi kemerdekaan atau Declaration of Independence Yang terilhami oleh karyat Thomas Paine Dia berhasil mendirikan sebuah perguruan tinggi yaitu University of Virginia Dan juga mendirikan sebuah rumah Amerika yang sangat populer dikala itu yaitu Monty Kellogg 4. George Washington Washington Perjuangannya dalam memerdekakan Amerika sangatlah besar Hingga Inggris mengakui kedaulatan Amerika pada tahun 1783 Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari militer Setelah 4 tahun berlalu, George Washington menjabat sebagai ketua konvensi konstitusional Kemudian pada tahun 1789 Ia dinobatkan sebagai presiden pertama Amerika Serikat dengan suara bulat 5. Benjamin Franklin Benjamin Franklin adalah seorang ilmuwan, penemu, penulis, penerbit koran, bapak kota Philadelphia, diplomat, dan penandatangan deklarasi kemerdekaan Serta undang-undang yang berlaku Tokoh revolusi kemerdekaan Amerika ini sangat berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dikemas secara praktis Jampak revolusi Amerika Yang pertama adalah revolusi Amerika mampu mendorong kesadaran dunia bahwa negara lain yang ingin memperjuangkan kemerdekaannya bisa dilakukan Yang kedua Pengakuan hak dan kesetaraan juga mampu menyadarkan dunia bahwa kedudukan yang dimiliki oleh seluruh manusia adalah sama Yang ketiga Menghapus penindasan dan berhasil memberikan keadilan kepada seluruh manusia Namun karena dilakukan dengan cara kekerasan maka tidak dapat dihindari jatuhnya korban jiwa Yang keempat Memberi inspirasi timbulnya perang kemerdekaan di Amerika Latin untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugis Nah teman-teman gimana nih pembicaraan kita tadi sudah memberi gambaran mengenai revolusi Amerika ya Kalau kalian ada perbedaan pendapat atau ingin menambahkan dari pembicaraan kita tadi bisa langsung komen di kolom komentar Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah